Hujan deras disertai angin kencang di Kecamatan Cikande pada Rabu 17 Januari 2024 mengakibatkan wilayah tersebut rendam banjir hingga pohon tumbang. Seperti terlihat di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di pintu keluar tol Cikande, selain jalan tergenang air hingga ketinggian 30 cm, juga menumbangkan sebuah pohon hingga satu jalur tertutup dan mengakibatkan kemacetan dari arah serang menuju Tangerang. Beruntung warga setempat dan polisi dari Polsek Cikande datang bahu-membahu menyingkirkan pohon yang tumbang di bawah guyuran hujan. Tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa ruas jalan yang tergenang, lalu lintas menjadi tersendat hingga mengalami kemacetan. Rio Anggara, Jurnalis Banton TV dari Serang memberitakan.